Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita akan saat ini kita akan menginstal program Accurate Enterprise kita akan ambil dari software CPS soft nya pertama-tama kalian siapkan laptop kalian kemudian buka browsernya kemudian kalian ketik CPS soft C P S S O F T CPS soft kemudian di enter nanti akan muncul di google cps soft .com kemudian kalian pilih yang Accurate Desktop Download untuk Accurate Desktop ada beberapa pilihan ada Standard Edition Deluxe Edition dan Enterprise Edition untuk pembelajaran kita selanjutnya kita akan pilih Enterprise Edition kenapa kita pilih Enterprise Edition perbedaannya adalah kalau Standard Edition ini software yang transaksinya sederhana transaksi sederhana kalau Deluxe Edition dia lebih kompleks bisa kita gunakan untuk perusahaan jasa dagang nah kalau Enterprise Edition ini lebih kompleks lagi bisa kita gunakan untuk perusahaan jasa dagang dan manufaktur nah pembelajaran kita nantinya akan sampai ke perusahaan manufaktur jadi kita memilih software yang Enterprise Edition nah Accurate Enterprise ini atau Accurate Desktop ini kita download secara free kita downloadnya free gratis 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 untuk seribu transaksi nah saat kita belajar nanti satu perusahaan itu kan kita belajarnya tidak sampai seribu transaksi jadi kita bisa mendownload bisa pakai software ini dengan leluasa gitu nah silakan kalian download sesuaikan dengan laptop kalian atau komputer kalian di rumah apakah itu dengan operating system 32 bit atau 64 bit cara melihatnya kalian bisa lihat di setting laptop kalian di start menu kemudian cari yang setting atau control panel kemudian kalian pilih sistem kemudian kalian pilih about atau tentang komputernya ya tentang sistemnya kalian lihat operating systemnya itu berapa nah kalau di laptop ibu ternyata sistem type operating system 64 bit oke kalau sudah dilihat berarti kita ibu akan mendownload 64 bit jika kalian laptopnya operating systemnya 32 bit kalian akan harus pilih yang 32 bit downloadnya silakan di download di klik nah nanti akan masuk seperti ini kita tunggu mendownload nya mendownload nya kira-kira 60 mega disini ibu tertulisnya 59,0 mega baik 13 10 detik lagi kalau sudah sudah terdownload nanti kita akan menginstall software accurate ini kalian bisa buka di folder download 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 nah disini ada accurate enterprise 5.0.20.1868 ini adalah accurate enterprise versi desktop yang terbaru kita klik dua kali browsernya bisa ditutup kita tunggu dulu disini installernya akan muncul, kemudian dia minta permisi untuk masuk, kita klik yes kemudian kita klik yes lagi nah ini kita klik next kalian bisa baca tentang accurate installer enterprise version kemudian kita klik next kemudian pilih accept the terms in the end user license agreement kemudian klik next nah kemudian ini destination folder jadi folder untuk menyimpan software ini kita klik next lagi nah kalian disini pilihnya yang client dan server jangan yang custom tapi client dan server gunanya apa kalau client dan server software accurate kalian bisa digunakan untuk laptop yang kalian sebagai servernya atau kalian juga bisa sebagai clientnya servernya maksudnya jika di perusahaan menggunakan accurate satu software accurate kemudian digunakan dengan beberapa komputer menggunakan jaringan LAN jadi ada satu komputer server atau induknya atau tempat databasenya dan sedangkan komputer yang lain sebagai client bisa mengakses accurate yang sama atau database yang sama nah kalau client dan server berarti kita menggunakan accurate itu bisa sebagai client bisa sebagai server sedangkan kalau custom kalian bisa memilih salah satunya nah kita gunakan client dan server dulu kemudian kita next kemudian next lagi dia akan menginstall kita tunggu dulu ini kecepatan menginstallnya sesuai dengan laptop kita masing-masing atau komputer kita masing-masing baik baik tadi ibu mendownload software yang 64 bit tapi pada saat masuk directorinya atau tujuan filenya tetap saja dia di program files 86 disini 86 itu biasanya untuk yang 32 bit nah tapi gak apa-apa yang penting kita sudah tadi sudah mendownload software yang benar ya 64 bit sesuai dengan laptop ibu kalau kalian laptopnya 32 bit ya berarti yang didownload adalah yang 32 bit baik sudah hampir selesai installernya kita tunggu dulu sebentar ibu tambahkan lagi tadi sebelumnya ibu sudah membicarakan bahwa ecurate itu bisa digunakan gratis sampai dengan 1000 transaksi setelah itu jika digunakan untuk perusahaan kalian harus beli license-nya itu untuk perusahaan jadi kalau perusahaan menggunakan ecurate untuk operasionalnya mereka harus membeli license-nya agar terbuka full feature gitu nah ini sudah selesai installnya kita klik finish nah kalau sudah finish dia tidak langsung ada icon di luar di desktop kita seperti ini kita memilihnya klik start menu kemudian dipilih di all programnya itu ada ecurate enterprise nah disini ada ecurate enterprise tapi kalau misalkan belum muncul kita pilihnya cps soft cari yang cps soft nah disini kelebihan cps soft nah ini ya cps soft kita buka kemudian ada accurate enterprise kita klik disini atau dari sini kita bisa buat desktopnya atau pin to start boleh atau pin to start juga boleh atau dibiarkan disini juga gak apa-apa terserah kalian kalau ibu dibiarkan disini aja supaya desktopnya gak keramean jadi kita klik accuratenya kita tunggu dulu ya sepertinya laptop ibu sudah keberatan ini agak lama tapi kalau laptop kalian masih fresh dia akan cepat keluarnya ya inilah accurate 5 enterprise seperti ini tampilannya merah sepertinya ibu kebuka dua kali oh tidak ya ini kita tunggu dulu nanti akan ada tulisan-tulisan disini nah ini dia nah ini tampilan awal dari accurate 5 accurate desktop ya accurate desktop berarti accurate yang dipasang di desktop kalian ya ini inilah tampilannya accurate 5 kemudian disini ada fitur-fiturnya nah ini default awalnya accurate ini menggunakan bahasa inggris tapi nanti kita bisa mengubah sebagai menjadi bahasa indonesia cuma untuk pembelajaran nanti kita akan pakai bahasa inggris aja ya oke sampai disini kita akhiri dulu yang pertama ini untuk minggu ini kita hanya untuk sampai menginstall aja dulu minggu depan kita akan mulai perkenalan fitur-fiturnya dan mulai membuat database-nya baik anak-anak silakan mencoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati